Ketua DPR RI Marzuki Ali tidak kaget dengan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar. Menurutnya pimpinan DPR juga pernah mendiskusikan kebebrokan beberapa oknum di institusi penjaga konstitusi tersebut dengan Presiden SBY. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Ali mengatakan ia sering mendengar persoalan kebebrokan di internal Mahkamah Konstitusi. Bahkan sejumlah pimpinan DPR sejak lama mendiskusikan hal tersebut dengan Presiden SBY. Namun karena tidak ada cukup bukti maka diskusi mereka pun hanya menjadi wacana di kalangan internal DPR. Makanya ini tugas partai politik ya dalam rekrutmen politik ya menyiapkan namanya tadi kan ada istilah CN ya. CN katanya dari praksi partai Golkar besok bisa dicek. Jangan dari saya tapi saya sudah tahu namanya. Ini masalah Kalimantan Tengah bukan Sumatera Selatan. Terus terang beberapa waktu yang lalu persoalan MK ini sudah kami bicarakan dengan diantara pimpinan DPR dan juga dengan Presiden. Kami sudah sering mendengar masalah-masalah ini. Cuma kami susah untuk mencari bukti ya bisa membuktikan bahwa kasus ini memang anda. Tapi kami mendengar dasarkan fakta dari para orang-orang yang terlibat dari persoalan itu. Sehingga kami terpaksa membicarakannya dengan Presiden. Karena ini menyangkut lembaga yang betul-betul mewakili ya Tuhan di dunia ini. Kenapa? MK ini mengikat dan final. Tidak ada satu keputusan di Republik ini yang final dan mengikat. Kecuali MK. Di Mahkamah Agung saja kita masih bisa kasasi. Kasasi masih bisa PK. Tetapi Mahkamah Konstitusi kalau sudah memutuskan itu final dan mengikat. Kalau orang-orangnya diisi dengan orang-orang yang tidak amanah. Bagaimana nasib peradilan hukum di Indonesia. Itu yang kita bicarakan dengan Presiden.